Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD bereaksi terkait pernyataan Denny Indrayana soal MK akan memutus permohonan pengujian sistem pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Mahfud menilai informasi yang disampaikan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan. Info dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Cuit Mahfud lewat akun Twitter pribadinya Moh Mahfud, Minggu, 28 Mei 2023, Mahfud mengatakan. Putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan, baca juga. S.B. Wanti-wanti bisa picu keyes politik, Denny Indrayana ungkap MK bakal putuskan coblos partai. Menurutnya informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan sebagai pembocoran rahasia negara. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setetalah diputuskan dengan pengetokan palufonis di sidang resmi dan terbuka, ucap Mahfud. Mahfud yang pernah menjabat sebagai ketua MK bahkan mengaku. Tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang fonis selama menjabat. Mahfud pun mendesak MK menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut, saya yang mantan ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang fonis MK yang belum dibacakan sebagai fonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya, Pungkas Mahfud, sebelumnya, mantan Wamen Kumham yang saat ini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Mantan Wamen Kumham, ya saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membojokkan yang di dalam, saya tadi sudah kayak benar, supaya siapa di dalam yang sudah bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau membojokkan itu kan bisa tidak bocor. Dan juga, Denny Indrayana juga, supaya menjelaskan bahwa itu benar. Dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu, siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh, sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok, itu tidak boleh. Bocor ke orang. Kalau ketok itu harus disebarkan, agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau DMK. Polisi apa? Sudah mengusut Pak? Apakah polisi sudah mengusut Pak? Ya Pak. Ya, silahkan Pak. Terima kasih. Tentunya kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar di pemerintahan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Kolutan, supaya tidak terjadi polemik di perkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini, kemudian memungkinkan sesuai dengan haram beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi, tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana jalannya, tentunya kita akan mengambil alamat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!